Kami kutip dari laman Kompas.com, Ketua Panitia Tamasha Al-Maidah, Ansufri Idrus Sambo, juga membantah keterkaitan Asmadewi sebagai pengurus kegiatan Tamasha Al-Maidah. Menurutnya, Asmadewi hanya berperan sebagai relawan yang ikut membantu. Asmadewi ditangkap sekitar pukul 10 di rumah orang tuanya di kompleks Polri Ampera Raya. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti dua telepon genggam, KTP atas nama Asmadewi, dua akun media sosial Facebook atas nama Asmadewi dan Asmadewi Ali Hasjim, dan empat alamat email. Dengan bertambahnya nama Asmadewi sebagai tersangka, maka saat ini polisi telah mengamankan lima tersangka terkait sindikat penyedia konten kebencian sesuai pesanan Sarasan. Empat diantaranya adalah tergabung dalam kepemurusan Sarasan. Tim Liputan Kompas.com Polisi terus bekerja mengungkap dugaan keterlibatan tersangka baru kelompok penyebar kebencian Sarasan, Asmadewi. Lalu siapa Asmadewi sebenarnya? Polisi menetapkan seorang perempuan bernama Asmadewi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan ujaran kebencian oleh kelompok Sarasan. Asmadewi ditangkap polisi pada hari Jumat 8 September 2017 di rumah kakaknya yang juga anggota polisi. Di komplek Polri di Jalan Raya Ampera, Jakarta Selatan. Penangkapan Asmadewi berasal dari penelusuran polisi terhadap akun anggota grup Sarasan di Facebook. Melalui jejak digital tersebut, pihak kepolisian kemudian menggali keterkaitan Asmade dengan grup Sarasan. Bersama dengan PPATK, polisi menemukan bukti ada aliran dana dari Asmadewi ke rekening pengurus Sarasan. Asmadewi adalah seorang ibu rumah tangga yang beralamat di Celeduk Raya, Jakarta Selatan. Asmadewi sebelumnya disebut sempat tinggal di Sulawesi Utara. Asmadewi memiliki dua orang kakak yang menjabat sebagai anggota polisi yang saat ini masih aktif berdinas di Mabes Polri. Asmadewi dikenal aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan. Namanya disebut-sebut merupakan bagian dari Tamasya Al-Maida, gerakan yang aktif saat Pilkada DKI Jakarta pada April 2017 lalu. Gerakan tersebut memobilisasi massa dari daerah ke Jakarta untuk mengawal proses pemilihan kepala daerah. Asmadewi sendiri dalam status Facebooknya menyebut sebagai pendukung Anis Sandi dalam Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Namun menurut penasihat hukum Asmadewi tidak pernah masuk dalam struktur tim pemenangan Anis Sandi. Asmadewi yang relawan saja. Yang relawan. Tidak ada hubungan struktur dengan Anis Sandi. Oh tidak ada.